Kitab Bilangan, Pasal 18 Pekerjaan Imam dan Orang Lewi Tuhan berkata kepada Harun, Engkau, anak-anakmu, dan semua keluarga ayahmu akan bertanggung jawab atas segala kesalahan terhadap tempat suci atau terhadap imam-imam. Untuk menghindari kejadian itu, bawalah orang selebihnya dari suku Lewi untuk bergabung dengan engkau. Orang Lewi akan membantumu dan anak-anakmu melakukan pekerjaan dalam tenda perjanjian. Mereka berada dalam pengawasanmu. Mereka menjalankan semua tugas yang perlu dilakukan dalam kemah. Tetapi janganlah mereka mendekati peralatan suci dalam tempat kudus atau misbah. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Dan engkau juga mati. Mereka menyertaimu dan bertugas bersamamu. Mereka bertanggung jawab menjaga kemah pertemuan. Semua pekerjaan yang harus dilakukan dalam kemah akan dilakukannya. Jangan ada orang yang mendekati tempatmu berada. Kamu bertanggung jawab menjaga tempat suci dan misbah. Aku tidak mau lagi marah kepada orang Israel. Aku sendiri sudah memilih orang Lewi dari antara orang Israel. Mereka merupakan suatu pemberian kepadamu. Aku memberikan mereka kepadamu untuk melayani Tuhan dan bertugas dalam kemah pertemuan. Tuhan berkata kepada Harun, Aku sendiri telah memberikan tanggung jawab kepadamu atas semua pemberian yang diberikan umat kepadaku. Semua pemberian suci yang diberikan orang Israel kepadaku, kuberikan kepadamu. Engkau dan anak-anakmu dapat ambil bagian dari pemberian itu dan selalu menjadi hak milikmu. Umat akan membawa pemberian, kurban sajian, dan kurban penghapus salah. Persembahan itu sangat suci. Bagianmu dalam kurban yang sangat kudus itu berasal dari bagian yang tidak dibakar. Semuanya itu adalah untukmu dan anak-anakmu. Makanlah itu hanya di tempat yang sangat suci. Semua laki-laki dalam keluargamu boleh memakannya. Tetapi engkau harus ingat bahwa persembahan itu kudus. Orang Israel membawa pemberian khusus yang engkau akan angkat kepadaku. Aku akan memberikannya kepadamu dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Itulah milikmu. Setiap orang dalam keluargamu yang bersih dapat memakannya. Dan aku memberikan semua minyak zaitun yang terbaik dan semua anggur baru dan gandum yang terbaik. Itulah pemberian orang Israel kepadaku, Tuhan. Itulah hasil panen pertama mereka. Apabila umat mengumpulkan hasil panen, mereka akan mempersembahkan hasil pertama kepada Tuhan. Itulah kuberikan kepadamu. Setiap orang dalam keluargamu yang bersih dapat memakannya. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah adalah milikmu. Anak pertama dari perempuan dan anak pertama hewan harus diberikan kepada Tuhan. Anak itu menjadi milikmu. Jika anak pertama hewan itu najis, maka itu harus ditebus. Mereka membayarnya. Jika itu berumur satu bulan. Harganya 57,5 gram perak. Timbanglah itu dengan ukuran resmi. Satu shikal menurut ukuran resmi beratnya 11,5 gram. Jangan tebus anak pertama lembu, domba, atau kambing. Hewan itu bersih. Tuangkan darahnya ke atas misbah dan bakar lemaknya sebagai pemberian yang harum bagi Tuhan. Dagingnya adalah bagianmu dan juga dada yang diangkat buat Tuhan menjadi milikmu dan paha kanan dari kurban lainnya adalah milikmu. Segala sesuatu yang dipersembahkan umat sebagai persembahan kudus Aku, Tuhan, memberikannya kepadamu. Itulah bagianmu. Aku memberikannya kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Hukum itu berlaku selamanya. Itulah suatu perjanjian dengan Tuhan yang tidak dapat dilanggar. Aku membuat perjanjian itu kepadamu dan keturunanmu. Tuhan juga berkata kepada Harun, Engkau tidak akan mendapat bagian dari tanah dan Engkau tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Aku sendiri menjadi milikmu. Orang Israel akan memperoleh tanah yang telah kujanjikan. Tetapi, Akulah bagianmu. Orang Israel akan memberikan sepersepuluh dari segala sesuatu yang dimilikinya. Jadi, Aku memberikan sepersepuluh kepada orang Lewi. Itulah bagian mereka sebagai pengganti dari pekerjaan berat yang dilakukannya di kemah pertemuan. Orang Israel lainnya tidak boleh mendekati kemah pertemuan. Jika mereka melakukannya, mereka dihukum mati. Orang Lewi akan melakukan pekerjaan menjaga kemah pertemuan. Mereka bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan terhadap itu. Itulah peraturan yang berlaku selamanya. Orang Lewi tidak mendapat tanah yang telah kujanjikan kepada orang Israel lainnya. Orang Israel memberikan sepersepuluh dari yang ada padanya kepada Tuhan. Dan Aku memberikannya kepada orang Lewi. Karena itulah Aku berkata tentang orang Lewi. Mereka tidak memperoleh tanah yang telah kujanjikan kepada orang Israel. Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Lewi, Orang Israel akan memberikan sepersepuluh dari yang ada padanya kepada Tuhan. Itulah menjadi milik orang Lewi. Tetapi, berikanlah sepersepuluh dari situ kepada Tuhan sebagai persembahanmu. Persepuluhan itu menjadi persembahanmu kepada Tuhan dan diperlakukan seperti gandum dari lantai penggilingan dan anggur dari pemerasan anggur. Dengan demikian, kamu akan memberi persembahan kepada Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Israel lainnya juga. Kamu memperoleh sepersepuluh dari persembahan orang Israel kepada Tuhan dan kemudian kamu memberikan sepersepuluh daripadanya kepada Imam Harun. Apabila orang Israel memberikan persembahan dari yang ada padanya kepadamu, berikanlah yang terbaik dan yang paling kudus dari itu selaku persembahan kepada Tuhan. Ya Musa, katakanlah kepada orang lewi. Orang Israel akan memberikan persepuluhan dari panenya dan anggurnya kepadamu. Kemudian kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kamu dan keluargamu dapat memakan semua sisanya. Itulah pembayaran atas pekerjaanmu dalam kemah pertemuan. Dan jika kamu selalu memberikan yang terbaik dari itu kepadaku, kamu tidak akan pernah lagi bersalah. Kamu selalu mengingat bahwa persembahan itu adalah kurban kudus dari orang Israel. Dan kamu tidak akan mati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.